Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kementerian Perhubungan akan secara resmi mengumumkan hasil sidang International Maritime Organization yang ke-31 Kami menyatakan bahwa pada tanggal 26-29 November 2019 Dalam sidang, dalam assembly ke-31 sidang AIMO di London Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi auditor eksternal Dan terpilih kembali menjadi salah satu council member di International Maritime Organization Badan Periksa Keuangan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya Baik kepada Kementerian Luar Negeri yang secara intensif membantu kami untuk meyakinkan para anggota International Maritime Organization yang lain Maupun kepada Kementerian-Kementerian Perhubungan yang juga menjadi Ketua Delegasi ya Ketua Delegasi dalam sidang AIMO dari Indonesia Dan dari hasil pencapaian ini, yang pertama adalah Ini merupakan gambaran bahwa kompetensi Badan Pemeriksa Keuangan itu semakin diakui secara internasional Dan juga kemampuan diplomasi kita juga sangat unggul Ini digambarkan karena persiapannya itu sangat singkat Hanya sekitar dua minggu Termasuk kinerja Kementerian Perhubungan kita Jadi ini kita banyak sekali yang didapatkan Namun demikian yang lebih penting dari itu Saudara-saudara sekalian ini adalah gambaran Walaupun kita berbeda Ada Badan Pemeriksa Keuangan Ada Kementerian Perhubungan Ada Kementerian Luar Negeri Tapi pada satu saat ketika kemudian kita memutuskan sebagai satu bangsa bersatu Kita bisa menghasilkan hal-hal yang tidak kita duga Sebagai informasi sebenarnya Kalau dilihat dari persaingan yang sangat ketat Dan lawan kita itu kompetitor kita adalah dari Inggris dan kebudan Itali Kolega kami dari Kementerian Luar Negeri juga Nanti biar beliau yang menjelaskan lah Bagaimana proses persidangan dan sebagainya Ini berat sekali dan sangat dramatis Kemudian secara teknis nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak Supreme Audit Institution Ghana Untuk mulai melaksanakan audit pendahuluan di tahun 2020 Demikian barangkali silahkan Ibu Menteri Luar Negeri Baik yang saya hormati Bapak Ketua BPK, Pak Menteri Perhubungan, Ibu dan Bapak sekalian Teman-teman dari media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat sore Pertama-tama Pak Ketua saya ingin mengucapkan selamat kepada Ketua BPK dan tim Bahwa BPK Republik Indonesia telah terpilih sebagai external auditor untuk IMO untuk periode 2020-2023 Dan saya juga ingin sampaikan selamat kepada Pak Menteri Perhubungan atas terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO kategori C untuk tahun 2020-2021 Saya masih ingat Pak Ketua dan Pak Menteri Perhubungan pada tanggal 14 November kemarin Kita bertiga bertemu bersama dengan tim kita masing-masing Dan kita membahas mengenai strategi pemenangan ini Karena terutama untuk pemilihan external auditor Apa namanya Perlombaannya lah katakanlah Sangat sulit Karena tadi Pak Ketua sampaikan bahwa Kompetitor kita adalah Inggris dan juga Itali Medan tidak mudah Medan sangat berat Tapi sekali lagi Karena kita bersatu Karena kita berbicara satu sama lain Menyusun strategi Maka pada akhirnya kita dapat memenangkan Katakanlah pertandingan ini Dari kami sendiri kami turunkan full team diplomat Tidak saja dari KBRI kita di London Tetapi juga dari Jakarta Kita turunkan para diplomat senior kita Yang dipimpin oleh Duta Besar Rahmat Budiman Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri Untuk membantu lobby selama berada di lapangan Menjelang pemilihan itu dilakukan Dan sekali lagi karena kekompakan kita Maka kita menang Tidak hanya menang satu Saya sampaikan ini adalah kemenangan ganda Dua kemenangan sekaligus bagi Indonesia Dan untuk keanggotaan Dewan IMO Kalau kita lihat ini adalah re-elected Atau re-election Karena Indonesia sudah berada di Dewan IMO Untuk kategori C dari tahun 1973-1979 Kemudian all the way dari 1983-2019 Dan di re-elect lagi di 2019-2020 Dengan perolehan suara 139 dari 165 suara Seperti teman-teman ketahui bahwa Dewan IMO ini Merupakan organ eksekutif yang bertanggung jawab Mengawasi kerja dan kinerja organisasi Dan total dari anggota Dewan ada 40 Yaitu untuk kategori A 10 Kategori B 10 Dan kategori C Di mana kita ikut berlomba Berkompetisi adalah 20 Nah sementara untuk external auditor Indonesia adalah Ini tambah lagi Pak Ketua Indonesia adalah negara ASEAN pertama Yang mendapatkan kepercayaan Terpilih sebagai external auditor untuk IMO Dari 142 ballot Ada 3 yang abstain Berarti yang dihitung adalah 139 Indonesia mendapatkan suara 75 Mengalahkan Inggris Mendapatkan suara 64 Sebenarnya simple majority yang diperlukan adalah 70 Dan Indonesia bisa melampaui angka 70 itu Dan mencapai angka 75 Nah teman-teman mungkin juga perlu ketahui Di putaran kedua Karena di putaran pertama Masih tidak ada yang mencapai simple majority Jadi harus diulang Dan di putaran kedua kita bertanding dengan Inggris Nah teman-teman mungkin perlu ketahui juga Bahwa selain sekarang menjadi external auditor dari IMO BPKRI ini sudah juga menjadi external auditor Bagi International Atomic Energy Agency Atau IAEA untuk 2018-19 dan juga 2020-21 Dan menjadi external auditor untuk International Anti-Corruption Academy Atau IAEA untuk periode 2015-16 dan 2018-21 Jadi ini saya kira satu performance yang sangat luar biasa Bagi BPKRI Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Ini menunjukkan rekognisi dunia Terhadap kompetensi kapabilitas BPKRI Yang diakui sebagai badan pemeriksa yang independen Handal dan profesional Jadi sekali lagi selamat Pak Ketua Selamat Pak Menhub Alhamdulillah Dengan kerja bersama Dengan kerjasama Maka kita Indonesia dapat berbangga Dalam pertandingan ini Kita sekaligus menang dua-duanya Terima kasih Terima kasih